Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di channel Arjen Sara Miarno jadi pada kesempatan kali ini, yang baik ini saya akan membuat video begitu tutorial lagi tapi khusus untuk pemula ya bagi teman-teman yang sudah paham, sudah ahli, sudah expert begitu, barangkali bisa di skip untuk video kali ini nah video kali ini tentang CDI, Delco, dan Platina bagi teman-teman yang penasaran yang masih baru-baru begitu seperti saya, yang masih newbie bisa ditonton video ini sampai akhir selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya oke teman-teman, jadi inti video kali ini adalah bagaimana cara kita, cara gampang kita untuk mencari tahu apakah mobil yang kita rawat ataupun yang ingin kita cek itu sudah CDI ataupun masih Platina dan caranya gampang banget apa yang harus kita lakukan? yang pertama, tentu kita harus membuka si tutup Delco nya itu cara yang paling gampang memang harus dibuka ya karena kalau misalnya kita trawang aja, kita nggak bakalan tahu nah untuk caranya sendiri, kita sediakan kunci pas ukuran 8 ya teman-teman ini kunci seperti ini, bisa kunci sok, bisa kunci pas ini ukuran 8 ya dan juga kita bisa menggunakan obeng seperti ini obengnya kalau nggak salah kembang nah ini bisa dibolak-balik nah caranya yang paling gampang memang kita harus buka karena nggak bisa diterawang sama sekali bagi teman-teman yang masih bertanya bagaimana cara kita tahu begitu ataupun bagaimana cara agar kita tahu apakah mobil ini masih menggunakan CDI ataupun Platina teman-teman bisa buka tutup Delco nya tutup Delco nya yang warna hitam ini ya nah ini tutup Delco, ini Delco nya ini kita lepas untuk skrupnya ada dua buah skrupnya yang bagian sini dan juga di bagian bawahnya kuncinya kunci ukuran 8, kunci pas ataupun kita bisa menggunakan obeng oke teman-teman, kita coba lepas ya untuk skrupnya ini dengan obeng ini obeng, dengan kunci pas maksudnya kita lepas skrupnya jadi nggak ada cara lain selain kita membuka dan caranya gampang banget nah bagi teman-teman yang baru mau membeli mobil barangkali walaupun tahunnya tahun muda ya karena yang menggunakan CDI itu biasanya tahun-tahun muda 2000an ke atas kalau misal yang Platina itu tahun 2000an ke bawah kemungkinan besar karena itu hanya apa ya bisa dikatakan asumsi karena kita nggak tahu juga mobil sudah mobil bekas tergantung pemilik sebelumnya bisa saja dimodifikasi ataupun yang seharusnya Platina tapi diganti CDI kita juga nggak tahu ya nah cara aman ataupun agar kita lebih tahu kita bisa buka aja tutupnya ini kita ganti menggunakan obeng obengnya obeng kembang oke jadi memang tidak terlibat-ribat amat sih teman-teman dan kita tinggal melepas kerup aja dua buah ini tidak terlepas dia kembang dan di bagian bawah sini bagian bawah sini masih ada satu karena kita nggak tahu juga ya harus misal nggak dibuka ini punya saya dulu sempat menggunakan kayak CDI-CDI-an jadi bukan CDI-Ori bukan CDI-Aslian kayak semacam apa ya CDI-Kit teman-teman tapi nggak ada Platinanya dan kebetulan kemarin sudah lemah dan singkat cerita saya bawa ke bengkel ternyata malah mohon maaf ya sama bengkel itu malah nggak benar di ini semua diputus semua kabel-kabelnya dan malah rusak jadinya gelco saya akhirnya saya memutuskan untuk beli lagi bisa dikatakan mal praktek untuk kemarin sampai saat ini saya garang bawa ke bengkel pasti saya benerin sendiri teman-teman nah ini sudah terlepas tutupnya nih tutup gelco sudah terlepas lalu kita tinggal intip aja bagian dalamnya ini yang ada ini sambil fuga ini sudah terlepas tutup gelco nya ini ya ini saya masih menggunakan selang hawa nih selang-selang hawa teman-teman selang tambahan sendiri kita tinggal intip aja caranya gampang seperti ini nah ini kelihatan ya masih platina jadi bagi teman-teman yang belum ngerti apa perbedaan platina dan CDI barangkali ini gambarnya untuk platina itu dia modelnya seperti ini gambar platina ya gak ada item-itemnya begitu dan untuk CDI itu modelnya seperti ini teman-teman jadi untuk CDI itu dia ada item-itemannya yang CDI ori maksudnya ori itu orian memang benar-benar CDI karena ada juga yang modelnya CDI kit modelnya kayak ada ini apa gelombang-gelombang seperti itu barangkali seperti ini yang CDI kit dan barangkali teman-teman yang masih awam itu bisa dilihat juga ya perbedaannya untuk keunggulannya masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan baik itu CDI ataupun platina teman-teman apinya bisa gede begitu kalau misal kita pas ya pas ngetelnya kalau misal kita ngetelnya juga kurang bagus ya walaupun kita gunain platina juga hasilnya juga kurang bagus pengapiannya jadi untuk platina memang lebih banyak kelemahannya kalau menurut saya kelemahannya kalau misal kita gak bisa ngetel ya untuk kelebihannya kalau misal kita menggunain platina itu lebih murah harganya platina daripada CDI kelebihan CDI yang pertama konstan apinya dan harganya memang jauh lebih mahar daripada platina untuk CDI yang satu gelondong satu set dengan gelgonya yang merk stacker itu sekitar ratusan ribu harganya kalau yang copotan ori copotan bekas saya kurang begitu paham harganya berapa itu katanya juga bagus yang ori copotan bekas kalau misal kita mau beli daripada yang merk lain untuk ori copotan bekas kita juga bisa dikatakan harus nyari penjual ataupun seller yang bagus ya yang amanah nanti takutnya malah ditipu itu barangkali teman-teman nah untuk soal platina dan CDI jika nerjang genangan apakah ada perbedaan kalau menurut saya sejauh ini saya masih menggunakan platina ya teman-teman tadi sudah melihat kondisinya seperti itu untuk melibas genangan pun aman-aman saja padahal saya masih menggunakan platina dan kemarin sempat ini juga tes juga beberapa kali videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas itu fullnya saya masih menggunakan platina saya siram gelkonya dengan air begitu belum lama ini baru-baru ini sekalian antisipasi kalau misalnya nanti musim penghujan mau tiba jadi mobil sudah aman gak ada masalah sama sekali begitu untuk nerjang genangan ataupun nerjang hujan kurang lebih itu teman-teman oke jadi itu tadi caranya gampang banget untuk kita tahu apakah mobil ini masih cdi atau platina kita tinggal buka tutup delko nya aja dua buah skrup yang kita lepas lalu kita lepas lalu kita inti begitu apakah masih platina cdi itu akan kelihatan teman-teman jadi bagi teman-teman yang sudah ahli ini video apa sih begitu ya tapi yang baru-baru nyubi-nyubi seperti saya ini video itu barangkali bermanfaat untuk anda dan untuk perbedaan seperti yang saya utarakan sebelum ini memang dari segi harga sih yang paling mencolok dan kalau saya disuruh untuk memilih memilih cdi atau platina kalau ada dananya saya akan memilih cdi teman-teman dan kalau ada dana lebih lagi saya akan beralih ke pilihan yang satunya lagi pengapian independen itu jauh lebih bagus katanya tapi untuk detailnya seperti apa saya kurang begitu paham juga tapi yang jelas untuk pengapian independen itu seperti halnya dengan judukannya independen jadi itu tadi untuk satu busi itu satu coil berbeda dengan yang saat ini saya rawat ini satu coil untuk mengaliri empat busi begitu dan dari keempat busi tadi yang bagi adalah dilco distributornya begitu kurang lebih dan masih menggunakan platina lagi kita harus setel menggunakan fuller ataupun kalau kita tidak punya fuller harus setel kerenggangan platina itu dengan menggunakan silet ataupun dengan tutup rokok itu bisa juga jadi ada banyak solusinya apalagi orang Indonesia itu terkenal dengan kreatifitasnya yang sangat tinggi teman-teman apapun mobilnya apapun jenis perpatnya bisa diakali dalam tanda kutip seperti itu baik teman-teman jadi itu caranya gampang banget kita tinggal buka aja gak perlu takut ya untuk buka si tutup jelkonya oh iya sedikit informasi saja ini platina tapi aman saat kerjaan jenangan karena saya tambahin selang hawa ini selang hawanya dan juga saya kasih silen ya teman-teman agar air gak bisa masuk ke bagian dalam jelko untuk video jelasnya tadi saya sudah share bisa dilihat di kolom deskripsi ya untuk videonya kemarin waktu saya uji coba siram gelko dengan air dan gak usah khawatir kunci yang kita gunakan cuma kunci ukuran 8 kunci pas ataupun kita bisa menggunakan obeng dan kebetulan karena ini masih platina jadi kemarin saya dikasih juga ini buat kenang-kenangan fuller yang ngasih dari om jufan ya yang beralamat di jumapolo kabupaten karanganyar jawa tengah terima kasih banganya bisa buat nyetel clap ataupun celah platina untuk ukuran celah platina sendiri 0.40 mm sampai dengan 0.50 mm saya sampai hafal teman-teman karena disini juga ada di bagian tutup ataupun pintu baik teman-teman barangkali sampai disini untuk video kali ini video singkat ini tutorial bagaimana cara kita agar tahu apakah mobil sudah menggunakan platina ataupun mobil sudah menggunakan CDI ataupun masih platina jadi kita tinggal buka aja tutupnya dan kita tinggal menggunakan kunci pas ukuran 8 ataupun obeng begitu karanya gampang banget bagi teman-teman yang sudah expect barangkali video ini tidak ada manfaatnya barangkali tapi semoga video ini tetap bermanfaat bagi anda yang baru meminang mobil yang baru mau merawat mobil begitu dan kedepannya bisa semakin berani lagi untuk ngoprak-ngoprak yang lebih jauh pokoknya jangan sering-sering dibawa ke bengkel untuk mobil-mobil kelas tua seperti ini karena mobil tua-tua seperti ini kita bisa kerjakan sendiri di rumah bahkan kita bisa ganti-ganti komponen yang agak rumit seperti halnya timing belt kampas rem dan lain sebagainya sendiri di rumah tanpa perlu kita bawa ke bengkel dan alatnya gampang tidak harus menggunakan komputer S karena belum ecu ya khusus yang 90-an ataupun 2000-an ke bawah kalau yang sudah injeksi padangkali beda cerita padangkali itu tadi teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik leksikan damikainya dan subscribe ke channel Arjan Haram yang belum serta nanti kan terus video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye terima kasih sudah menonton